Hai man Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar semuanya sehat saya udah deg-degan waktu pas bilang ini kota hujan mudah-mudahan berkah dan subhanallah Alhamdulillah hari ini doanya semua Allah kasih kita waktu Allah kasih kita tempat enggak hujan subhanallah maka pertama kita baca fatihah dulu ya sebagai ungkapan rasa syukur kita kita diizinkan ngaji di sini mudah-mudahan berpulang juga buat kampus ya unida Indonesia Islam Juanda mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkai semua sekeluarga sivitas kampusnya dan berkah juga buat masyarakat Bogor Ciawi Sukabumi dan sekitarnya saya lihat ada perwakilan dari Pemkap atau Pemkot Pemkap ya Kabupaten ya subhanallah Allah mudah-mudahan yuk kita baca fatihah semua al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alaminur Rahmanirrahim Malikim Iyakan A'budu Iyakan Asta'inu dinasirat al-mustaqim asirat al-lazina al-amta alaihim wairil maghubi alaihim walad-dholin amin Pemirsa yang remati Allah saya ketibanan satu judul yang tidak enteng buat saya ini judul berat mengingat saya secara pribadi gitu ya belum pernah merasakan benar-benar telak dapat layatul kodar makanya saya di episode ini mau sama-sama ikut belajar supaya lebih semangat lagi dan mau sama-sama berdoa bareng sama pemirsa semua di seluruh tanah air yang melihat tayangan ini mudah-mudahan tahun ini saya istri saya anak-anak saya dan kita semua bisa dapat layatul kodar tapi saya ingin memastikan satu hal kepada pemirsa semua bahwa saya yang belum dapat telaknya banget layatul kodar secara benar-benar 100% baru pinggiran-pinggirannya aja udah kayak begini udah Masya Allah banget gitu apalagi kalau kemudian bisa benar-benar sampai betul-betul yang disebut dengan layatul kodar sempurna kita dapatkan Masya Allah pemirsa yang remati Allah kita ngaji dulu pemirsa silahkan buka surah al-anfal ayat 9 Insya Allah ini akan mewakili apa yang kita pelajari pada malam hari ini A'udhu binlahi minash shaytanir wajim Ketika kalian meminta tolong kepada Allah Lalu Allah kabulkan Allah perkenankan Ketika kalian minta bantuan sama Allah Lalu Allah kabulkan Allah perkenankan Ketika kalian berdoa kepada Allah Lalu Allah perkenankan Allah kabulkan Apa yang terjadi? Anni mumit dukum Bi alfim minal malaikat timur divin Aku kata Allah Akan menurunkan seribu malaikat ku Yang datang berturut-turut membantu kalian semua Masya Allah pemirsa Di episode awal ini Saya ingin mengawali satu kisah Kecil ya Tadi siang saya nge-tweet di twitter saya Di at yusuf underscore mansut Saya bilang bahwa Selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah Selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah Ada seorang anak remaja Salim sama ibunya Pamit meh Mau pergi ke kampus Salim kan tuh ya Pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati anak Jalan Tapi begitu nih anak jalan ke kampus Ibunya baru sadar Astagfirullah Anak saya Belum saya kasih ongkos Lalu Masih di depan pintu Si ibu berdoa pada Allah ke langit nih Menengadakan tangannya ke langit Ya Rob Saya belum kasih ongkos buat anak saya Temenin dia Kawal dia Sampai dia nyampe ke kampus Dan balik lagi ke rumah Amin Terus dia masuk kamar Diambil wudu Dia sholat dua rokaat Dia ngaji Dia doain lagi anaknya Lalu apa yang terjadi Di atas bis Anak ini ditagi Oleh kernet Iya kan Kos yang kosong 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 kos gitu kan Ya Satu demi satu pada bayar Dia gak bayar nih atu Begitu ditagi Baru ingat Ya Allah Saya Gak bawa duit Kata si kenek gue nih Eh lu jangan bercanda ya Ampang lu doang Anak kuliahan Tapi tuh kok bohong lu Emang kebiasaan nih Cuman naik dong Ya Allah Pasti baru kali ini Boong lu Kalau emang gak punya duit Lu berdiri dong Jangan lu duduk dong Kasih yang duim bayar Eh di belakang Ada yang nepok bundak nih anak Eh Gak bawa duit Ya om Gak bawa duit Yaudah Pak Pak kenaik Biar anak ini saya yang bayar Keluarin nih duit gue cap 50 ribu Kasih Pak ini Buat anak ini Kembaliannya kasih Buat ongkos diantar pulang Subhanallah Nah Saya ingin membuka Kisah-kisah malam hari ini Dengan pembelajaran seperti ini Saudara Selama ini saudara pikir Peristiwa ini Cuman kebetulan semata Lalu dia ceritalah ke emaknya Mi Ada orang baik banget Tadi di bus Ada yang bayarin Sesungguhnya Itu belum tentu orang Bisa jadi itu Malaikat Allah Yang Allah utus Untuk mengawal Menemani Kemudian anaknya ini Nyampe ke kampus Dan nyampe lagi ke rumah Apa fasal yang kemudian Allah menurunkan malaikatnya ini Dalam wujudnya seorang manusia Karena doa dari ibunya Lah Malam Melayatul Qadar Malaikat yang turun Bukan cuman satu Tapi sepasukan besar Malaikat Allah Dan dipimpin langsung oleh Malaikat Jibril Sebagai jenderalnya La ilaha illallah Kita bareng Baca surah Al-Qadar Sebagai penutup segmen yang berikut ini A'udzubillahiminash Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu Al-Qadar Al-Qadar A'udzubillahirrahim Al-Qadar Sadaqallahul Azim Jangan kemana Pak Mirsa Insya Allah kita masih banyak Kesempatan buat belajar Silahkan Ya Alhamdulillah Pemirsa kita tadi agak terlambat dikit Ada bola Alhamdulillah subhanallah Terima kasih buat kampus Punidak ya Mudah-mudahan membawa berkah Buat kampus ini Saya Sudah lebih dari sekali kesini Dan subhanallah disini kemudian Tafis Quran pun hidup Masya Allah mudah-mudahan kampus ini berkah Dan diikuti oleh kampus-kampus lain Di seluruh Indonesia Bahwa yang penting bukan cuman mengisi otak Anak-anaknya saja, mahasiswanya saja Tapi mengisi juga Hatinya para mahasiswa Sehingga ke depan mereka jadi pemimpin Pemimpin global Pemimpin Indonesia Yang juga punya moral Punya akhlak Insya Allah Pemirsa yang terlambat di Allah Tadi pemirsa yang ikutin kan Ibu-ibu yang ikutin tadi Bapak-bapak Bagaimana saya memberikan contoh Baru satu malaikat saja Yang diutus oleh Allah Udah menyelesaikan urusan anak ini Bagaimana kalau kemudian Allah turunin Sepasukan malaikatnya Ke langit dunia Ke buminya Allah ini Untuk ngurusin urusan kita Dari mana saya tahunya kok Ngurusin urusan kita Dari satu kalimat kecil saja Mingkulli amr Lihat kalimatnya Pemirsa Yang hadir bisa dengar saya Bi-idni rabbihim Mingkulli amr Salamun Hiya hatta matul'il fajr Turun malaikat-malaikat Allah ini Ngurusin urusan Aduh Buat ente pada yang tawanan Puyang amr kemiskinan Buat ente pada yang tawanan Puyang gak punya anaknya Buat ente pada yang tawanan Puyang gak peli kebeli rumah Ya Tahun udah berganti terus Tapi rumah masih kontrak Terus Gak ada masalah sih Gak penting juga rumah Tapi Ya kata siapa juga gak masalah Kalau dia yang jadi dia juga Masalah juga gitu Artinya tetep aja Kalau emang bisa beli rumah Ya kenapa kita harus ngontrak kan begitu Buat orang yang tawanan Itu yang menjadi pedagang kecil Masa iya sih Gak pengen jadi pedagang besar Ustaz bukan disitu masalahnya Iya emang juga Bukan di dunia Emang masalah kita Bukan Urusannya akhirat Tapi siapa sih juga Yang gak pengen jadi pedagang besar Kan begitu Kalau emang pengen berubah dunianya Sekaligus dengan cara-cara akhirat Yang membuat dia berubah dunia Dan juga berubah akhiratnya Ya jalanin Salah satunya adalah Nih Sepuluh malam terakhir Kita udah kelewat nih Berapa malam kita udah kelewat Tinggal sisa Kira-kira tujuh apa delapan hari Lapan malam Sisa waktu ini Saya sama istri aja udah janjian Istri saya sengaja nih lahir Eh lahir Hadir nih Di Apa Ciawi ini Emang sengaja ngaji Bukan cuma Namanya suh mansur Saya bilang Masih saya Nah Kita ngaji ya Supaya Begitu pulang nih Kita melekan Sampai pagi kita melekan Terus kita melekan Sebab Harga ini malam Sampai pagi Sampai malam-malam Nanti menjelang kita Takbir Takbiran Allahu Akbar Harganya mahal banget Ji Mahal banget Aneh kasih tau Saya sering cerita lagi Tentang malaikat Allah Saya sering bilang Aneh ibu-ibu Kalau di TV Eh ibu-ibu Besok nih hari minggu Gida pergi ke pasar Nggak usah bawa duit Begitu kan ya Saya sering ngomong begitu kan Bawa apa ya coba Kalau nggak bawa duit Bawa doa Bawa solawat Ntar Allah turunin pasukannya Buat jagain ibu pada Bapak pada Di pasar Dan Allah sanggup tuh Begitu ibu masuk pasar Bapak masuk pasar Ada yang ngebarengin Dari kanan gini Belanja pok Eh iya belanja Belum tentu orang tuh Belum tentu orang Saya kalau mikir kayak begini Udah saya bilang sama Indonesia Lu sayang dah Lu bisa begadang Gara-gara bola Tapi lu nggak bisa begadang Gara-gara leluh kodar Wah Ruginya Lu bisa begadang Gara-gara Apa ya namanya Urusan apa ya Yang nggak penting lah Begitu Ya usah itu kan Nggak penting menurut ente Menurut aneh yang penting Iya sih Salah juga Sudut pandangnya memang beda Tapi saya mau ngatakan begini Biar adil lah Kalau ente bisa begadang Urusan ini Jangan Ampe leluh kodar Juga nggak bisa begadang Nih malekat yang satu Nih yang jaya Gara nih Begitu kita masuk pasar Duit nggak kita bawa Kita bodoh aja Ya Allah pasar punya engkau Kata Yusuf Mansur Semua yang ada di pasar Punya engkau Saya izin Mau minta Mau ngambil Udah ibu Bawa plastik aja Nggak usah bawa duit Bawa plastik aja Udah Dikejar sama siapa Kita tuh dikejar Kalau kagak ngomong Sama yang punya Lepas kita ngomong Sama yang punya Yang punya siapa Yang punya Allah Bukan tukang ikan Bukan tukang daging Bukan tukang sayur Bukan tukang cabai Tapi Allah Apa yang terjadi Allah utus Begitu masuk Kita punya pasar Tujuan nih Ada yang nyamperin gitu Belanja pok Eh iya belanja Lu belanja juga Eh iya lagi belanja Empo mau belanja apa Oh nih ya Modalnya salawat doang Gue bingung Mau belanja apaan Nggak usah bingung Ayo kita temenin Ya lu belanja apa Empo aja dulu Urusannya apaan Dibelanjain tuh kita Babo 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 Kita tentengan Bukan satu Dua kita tentengan Terus kita bingung Lihat dia nggak belanja Iya Eh lu kok nggak belanja sih Udah pokoknya Pagi ini saya nemenin Empo aja deh Iya iyalah Sebab malekat Nggak bakal belanja terong Malekat nggak bakal Belanja tomat Mana ada Daftar menu malekat Kan nggak ada Lihat satu malekat Allah kelarin urusan Bagaimana saya kemudian Bilang kepada yang mudik Eh yang mudik Lu jangan lupa Sedekat di awal Supaya lu mudik selamat Nanti sedekat di kampung Lain lagi Masya Allah Saya contohin Bagaimana ada Malekat-malekat Allah Yang kemudian Menjaga dia di jalanan Seperti apa Nanti kisah lanjutannya Kita terusin Masih panjang Kita punya judul Iya Insya Allah Silahkan Alhamdulillah Pemirsa Saya cukup mendalami Rukun iman Yang namanya iman Kepada malekat Dan semakin Saya dalamin Semakin amazing We are not alone Kita ningga sendirian Saya cuma ingin Mengantar pada malam Hari ini adalah Jika di bulan-bulan lain Yang tidak semestinya Malekat turun Lalu Allah turunin Bagaimana di bulan Ramadan Yang ada Latul Qadar Dimana emang Allah sengaja banget Nyuruh malekatnya turun Saya tadi sempat bilang Di segmen akhir Segmen yang tadi Saya bilang Untuk mereka yang pulang kampung Coba dah Sedekat di awal Sebelum pulang Karena emang kejadiannya Subhanallah Ada orang begitu masuk tol Kayaknya ada yang ikutin Di belakang Dia ke kiri Ke kiri Ke kanan Ke kanan Kiri-kiri Kanan-kanan Dikebut-ngebut Dikasih jalan Enggak juga nyodok Tetap aja ke kiri juga Ngikutin mobil ini Baru pada kilometer keberapa Dilepas sama ini orang Baru ini nyodok ke depan Sak Begitu nyodok Kira-kira 2 kilometer Di depan Tabrakhan beruntun Babak-babak Mobil ini menjadi Yang terakhir Dia kecelakaan Lalu apa yang terjadi Kita kan Enggak kenal itu malekat Kita nyukurin Rasain lo Mampus Dari tadi lo Gue kasih jalan Nggak mau jalan Dan sekarang lo nyelang Padahal dia tidak tahu Inilah malekat yang mengorbankan dirinya Supaya bukan kita yang menjadi Takdir Kecelakaan yang terakhir Tapi memang kita tidak pernah diberikan Ya ilmu Mukha syafa Nggak pernah kita disingkapkan Kita punya mata fisik Untuk kemudian melihat secara batin Nggak ada itu Kita cuma tahu Ada yang ngetok pintu doang Waalaikumsalam Nih katanya lo mau ayam bakar Nih gue beliin Lah Mpa kapan taunya Udah Kedengeran kelangit Gitu katanya Lah kita bingung Orang baru ngomong Mana anak lo Kita baru ngomong Mana anak nih Enak banget kayaknya Kalau makan ayam bakar Lo kok bisa denger Ya denger Orang di malekat langit Lo lagi Dia bukan Bukannya Tetangga ente Keliatannya tetangga ente Atau Atau Ibu pernah ke Jambret Begitu ke Jambret Lima menit kemudian Ada yang ngaruh tas Maaf bu Ini tas ibu bukan Allah Masalli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kok bisa Bisa bu Ibu orang saleh Di dalamnya ada surah yasin Di dalamnya ada harta Yang bakal ibu sedekain Ke orang lain Dipulain Malekat Allah Saya punya temen juga tuh Subhanallah Di salah satu terminal Di Jakarta Di Jambret Begitu di Jambret Kan teriaknya apa Coba Tereaknya apa Kalau di Jambret Kaling gitu ya Atau Jambret Atau Tolong Nah itu gak jadi ibadah Ini murid aneh banget Jemaat TV Jemaat Al-antefeyah Jemaat di Antep Jemaat di Antep Waktu itulah Subhanallah Begitu dia mau teriak Jambret gitu Dia mikir Ngapain gue teriak Jambret Gak jadi ibadah Dia langsung jongkok Dia teriak Allah saja Apa dia bilang Ya Allah Ya Allah Lima menit Dia duduk di Apa Tengah terminal Alhamdulillah bu Terjadi kemudian Kajaiban Disamperin petugas Jangan duduk disini Oh no Tengah lo duduk Begitu duduk disitu Lah itu tas udah disitu Dia bilang Lah kok tas bisa disini Petugas ini pura-pura Pura-pura gak tau Emang ini tas ibu Ini tas saya Tadilah Yaudah kok Maksud ibu yang ambil Berarti udah selesai Ya sana pergi Assalamualaikum Pak ini petugas Beneran bukan Bukan Mana ada Cerita nih petugas Wah ada Bang Ali Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Nih Nih belum tentu orang Bisa jadi malaikat Biar dapet berkahnya dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Bener ngolong Ngomongin masalah Malaikat Malaikat Allah Iman kepada Malaikat Aneh juga udah kerjain Ustaz Salah satunya Aneh kasih nama Anak aneh Dari malaikat-malaikat semua Oh iya Yang pertama Aneh kasih nama Jibril Wah Berarti kalau mau Little coder Ke rumah dia aja Udah dateng Jibril udah Terus dua Yang kedua Aneh kasih nama Mikail Dan yang ajaib nih Ustaz nih Kan Mikail itu Malaikat Pembeli rejeki Rumah aneh Dulu 79 meter Persegi Itu Ramadan Tahun lalu Pas aneh Kasih ya Allah Aneh cinta sama Malaikat-malaikat Ente nih ya Allah Aneh kasih nih Yang kedua Mikail Kalau udah dikasih titipan Kasih duitnya dong Ya Allah Kan anak-anak kan titipan ya Ustaz ya Kan anak-anak titipan Kasih duitnya ngapa Itu kasih anak-anak Masa tidurnya barengan Nah kok tau-taunya Nah kok tau-taunya Ustaz Itu tiba-tiba Nggak lama Nggak nyampe 6 bulan Itu tanah beli tuh bang Ada gitu Tanah aneh beli Itu terus ngebangun nih gimana Eh duit dateng aja gitu Ini bang Bangun deh Dari tujuan Yang ketiga Jangan namain Israel ya Iya Repot Pas aneh lagi sakit Ada aja gitu ya Israel dateng ya Dia jemput Nah terus Dari 79 meter persegi Ustaz Allah ganti Jadi 108 x 3 lantai Allah Masalli ala Muhammad Ya Allah Aneh syukur Bang Ya Iya Jadi bener Terbaru nama doang Udah berke Makanya Apalagi beneran Insya Allah Insya Allah ya Jadi kalau misalnya kita cinta Jangan hanya cinta Kita mesti kenal Dari deket ya Iya bener Iya Dan baik Nanti kita akan mendengarkan Tausyah dari Ustaz lagi ya Akan Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi ya Subhanallah Saya Jujur Saya katakan kepada Saudara semua Bahwa Pembicaraan tentang malam Malayatul Qadar Buat saya Bukan pembicaraan enteng Karena Saya Belum Merasakan secara Pol 100% Kayak apa sih Layatul Qadar Tapi Saya bilang Saya yang cuman Di pinggir-pinggirnya Saja gitu ya Sudah merasakan Begitu dahsyatnya Pengaruh Dan perubahan Apalagi Kalau kemudian Bisa bener-bener Mendapatkan Layatul Qadar Lalu malam hari ini Saya membuka sedikit saja Baru sedikit saja Karena gak mungkin juga Membahas banyak hal Waktunya 3-4 menit saja Setiap segmen Bahwa Malekat-malekat Allah Yang Allah turunkan Yang nanti ini Di malam Malayatul Qadar Kita tidak tahu kapan Abis saja di malam ini Insya Allah Mudah-mudahan Bukan kemarin Kalau kemarin Kita sudah lepas dah Tapi mudah-mudahan Kita malam ini Atau malam-malam Nanti sampai Malam takbiran Mudah-mudahan ya Kesempatan itu datang Karena saya bilang Kalau malekat yang diturunkan Allah itu Nanti yang spesial Kayak apa Kalau satu malekat Allah Sudah bisa bikin kita Bisa macam-macam Ada satu orang Bilang begini Padahal orang itu Baru kena Gak pernah Gak pernah kita juga Merasa ada budi ke dia Tapi dia Modalin kita Bisa begitu Terus Begitu dimodalin Kita diajarin Terus kita ditinggal Sama dia Lama gak ketemu Tiba-tiba Dia ngebel lagi Gimana kabarnya Mas kemana aja Modal yang udah dititip Ke saya bagaimana Udah terus Terus saya mesti gimana Iya gak mesti gimana Kamu jaga aja Ibadah Kamu sedek aja Yang rajin Ya Allah mas Saya utang budi dong Enggak Gak usah budi Itu biasa Subhanallah Bagaimana gak Subhanallah Ternyata Emak bapanya Jagoan Etikaf Ngalir ke anaknya Ini saya bacain Ayat lagi sodara Sebelum nanti Ada Bang Ali Yang katanya Mau bacain Pertanyaan Twitter Insya Allah Ini saya bacain Ayat ini Pemirsa Aozum tidak cukup bagi kalian begitu Allah bilang kalau aku menjanjikan buat kalian semua 3000 malaikatku akan aku turunkan untuk kalian semua 3000 malaikat Allah akan turunkan bahkan lihat ayat selanjutnya bila إن تصبروا وتتكوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين malah kalau kalian itu bersabar lebih bersabar lagi bertakwa Allah bilang bukan cuma bakal nurunin 3000 malaikat Allah Allah akan nurunin lagi 5000 yang lain Allahumma salli ala Muhammad وما جعله الله إلا بشرا لكم وَلِتَطَمَا إِنَّا كُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ tidaklah itu semua Allah berikan kepada kita kecuali sebagai berita gembira dan sesungguhnya pertolongan itu hanya melihat Allah 3000 malaikat dan 5000 malaikat ini adalah kisah tentang malaikat-malaikat yang Allah turunkan di dalam perang badar saya sampai bergetar baca pemisah ngebayangin itu sahabat-sahabat Rasul sampai bingung ya Rasulullah pedangku belum aku cabut bagaimana mungkin orang ini sudah tergelapar lalu dia meninggal om saya belum tebaskan pedangku Rasulullah bilang ada malaikat-malaikat Allah yang tidak kelihatan sama kamu lam taroh tapi berkeliaran mereka kemudian membantai kufar membantai orang-orang kafir Allah tidak bakal tinggal dia lalu apakah peristiwa itu hanya untuk peristiwa badar saja untuk para Rasul saja dan para sahabatnya tidak untuk semua yang percaya karena Allah menyebut di dalam Quran ini adalah jika kemudian kita beriman maka insya Allah peluang itu akan sama kita dapatkan sesungguhnya memang kalau bukan karena Allah punya bantuan rasanya tidak ada yang mungkin bisa selesai punya persoalan tidak ada yang bisa kemudian mencukupi kebutuhannya dan tidak ada yang mampu kemudian memenuhi keperluannya dan Allah Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi sebentar lagi akan saya berikan kepada Bang Ali ada satu kalimat kecil dari saya seperti ini jika saya Yusuf Mansur yang bukan siapa-siapa hendak membantu saya punya kawan saya bisa suruh staf kanan kiri saya berangkat ke orang itu dan saya tidak perlu memberitahu dia kalau saya yang membantu itu Yusuf Mansur bagaimana lagi Allah dialah yang punya seluruh kerajaan langit dan bumi tentaranya pun stafnya jauh lebih hebat lebih banyak daripada Yusuf Mansur seorang bupati kalau sudah mau ngutus orang kemari dia bisa hadirkan staf-staf medisi bagaimana lagi Allah dan malam melihat tulqadar adalah malam dimana Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dan bahkan jibril langsung untuk mengurus urusan kita Allah silahkan bang Masya Allah luar biasa dan baik saat ini Ali sudah bersama salah satu jamaah yang menyaksikan tablik akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur Ustadz ada yang mau nanya ini Ustadz boleh Ustadz ya namanya siapa dulu namanya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Riki Ustadz Riki Riki ya baik Riki apa yang mau ditanya Ustadz silahkan mau tanya Ustadz amalan apa Ustadz yang paling bagus untuk mendapatkan malam Laylatul Kodah amalannya ya maksudnya sholat terus gitu ya selama itu zikir apa bacal Quran amalan yang terbaik amalan yang terbaik katanya biar dapat malam Laylatul Kodah Ustadz baik pemirsa ini dia saya seneng ngumpul disini sekarang karena saya ingin mengajak pemirsa semua berdoa karena beneran lah kayaknya kalau bukan karena doa begitu ya amalan-amalan nggak bakal nembus juga jadi kita sama-sama doa satu biar kita kuat amin biar kita kuat jalanin Laylatul Kodah amin biar kita mau biar kita mantep biar kita teguh kadang-kadang kita suka gak teguh kita suka gak apa ya gak bertekad gitu buktinya bukit baru aja dua jam mudah miring-miring kemudian jatuh kita bedah tidur palaikatnya dateng kita pas lagi tidur gak kena tuh gak dapet jadi nanti pemirsa aja kemana-mana di segmen paling akhir nanti insya Allah saya mau ngajak pemirsa semua berdoa minta sama Allah supaya kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat Laylatul Kodah amin ya Allah amin paling kada paling gagak kalaupun gak dapet banget-banget Laylatul Kodah ya kayak Sumpansur tempo-tempo dulu lah dapet angin nih gitu ya dapet berkah orang-orang yang dapet Laylatul Kodah betul insya Allah insya Allah bener-bener ada lagi Mali pertanyaan yang lain iya baik sementara itu dulu nih Ustaz nanti insya Allah kita akan lanjutin lagi saat lagi Ustaz baik dan baik buat seluruh jamaah TV jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa saya kaget juga tadi di sebelah sana di kanan waktu pas offer ada bapak-bapak negor saya Pak Ustaz ada acara sodakoh gak saya bilang emang enggak kita mau sodakoh nih iya 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 subhanallah mungkin muka saya udah muka proposal kali ya kalau ngeliat saya bawaannya pengen sedekah mulu ini orang ya pandur silahkan pandur sini sini maju pandur sini 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 iya sini masuk aja ya masuk masuk gak apa-apa ini duitnya udah aneh terima dari ente ya tadi kenapa ente mau sodakoh apa alesannya coba ini dipakai ini udah deh langsung biar lebih sukses oh subhanallah katanya kalau minta sesuatu kepada Allah akan saya buktikan mudah-mudahan betul amin insyaallah insyaallah tapi kok bisa gitu niat sedekah disini emang tahu saya bakal ada disini tadinya saya udah nanya ini waktu di apa namanya mencita al-mutaki saya kan sering nonton di atv itu tapi gimana caranya ketemu ustaz punya cafe sendiri atau resto sendiri wah entah iya dan ntar saya ikutan modal modal doa insyaallah amin makasih makasih Pak Nur wah istrinya seneng bener laki gue masuk tv makasih ya makasih ya makasih ya udah banyak tuh ustaz di belakang ustaz iya udah pada mau ngasih tuh boleh tuh ya dan nanti insyaallah kita akan sedekahkan buat masyarakat sini baik ini ada twitter nih ustaz ada pertanyaan dari at laycil at underscore laycil dia nanya simple banget sebenarnya ustaz laylatul kodar itu apa sih terus ada gak sih tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan laylatul kodar kalau bermuhasabah itu kalau misalnya kita bermuhasabahnya di rumah bukan di bayatullah itu dapat gak malam laylatul kodar ustaz iya jadi saya berusaha di malam yang pendek kali sempit ini karena penjelasan di tv ini kan memang tidak bisa panjang kali lebar jadi saya berusaha pemirsa menjelaskan tentang malam laytul kodar ini di antv yang pagi jam 5 jadi itu tuh yang panjang kali lebarnya tuh nah disini saya ingin memberikan satu pengertian saja bahwa betapa hebat malam ini bila mana di malam-malam yang bukan malam spesial kayak layatul kodar saja lalu Allah turunkan malekat Allah dan selesailah urusan kita bagaimana lagi urusannya kalau Allah turunin malekat yang spesial di malam yang spesial bersama juga sang jenderal yakni Jibril alaih salatu wa salam wah pasti lebih lagi saya lebih tekankannya ke situ jadi bukan pada prinsipnya bukan pada apanya bukan pada kemudian tentang ho-ho-nya tapi bagaimana kalau muah sabah apakah di rumah juga dapat idealnya memang etikaf itu kalau memang maksudnya adalah etikaf idealnya memang di masjid karena Rasulullah dan para sahabat itu kalau dari malam-malam akhir memang membangunkan anaknya membangunan istrinya lalu kemudian jalan semuanya pergi memenuhi masjid-masjid Allah subhanallah masya Allah nah di kita emang ini agak kurang lazim karena budaya timur gitu ya budaya timur gitu ya tapi mudah-mudahan ya di beberapa tempat juga biasa juga gitu ngeliat perempuan-perempuan etikaf juga asal ditemenin kemudian keluarganya apa segala macam tapi mengandai samanya ya buat Allah sih apa sih yang gak bisa ya buat Allah gitu loh ada kalanya orang pengen etikaf tapi dia gak ada ongkosnya kan pengen etikaf tapi istrinya gak ada yang nungguin sementara istrinya lagi bunting lah kalau hamil di mesin itu ngerepotin orang iya kan akhirnya semua bagaimana semua tergantung niatnya barangkali ada orang yang memang dia dalam keadaan lapang tapi dia sengaja tidur ada orang yang dalam keadaan lapang lalu dia berangkat pergi ada orang yang kemudian ada orang yang kemudian dalam keadaan sempit dia akhirnya sengaja tidak pergi aku lagi sempit tapi ada orang yang dalam keadaan sempit dia berani tinggal contoh kayak tadi tuh contoh kayak tadi ini ada cerita juga tuh cerita Sufi jadi ada Sufi dia kemudian punya bayi pengen ninggal dia punya istri dalam keadaan dia haji gak punya bekal tiba-tiba sang bayi ini ngomong pergi saja karena rezeki itu urusan Allah langsung bisa ngomong bayi boleh percaya boleh gak ada namanya kok hikayat waktu zaman kita nyantri kan yang begini-gini emang penuh cerita-cerita kayak begini lalu nih waliullah ini berangkat begitu berangkat itu gak ngerti bagaimana pada rumahnya itu rumah yang tersembunyi tiba-tiba lewat sekelompok pengawal dengan raja eh pas percis di rumah sang wali tersebut rajanya kesedek lalu minta-minta menyorang lalu dicabutlah ikat pinggangnya lalu dia bilang nanti tuker ikat pinggang ini dengan emas seberat ikat pinggang subhanallah jadi kalau emang misalkan kayak tadi bini lagi bunting 9 bulan yaudah ya titip aja sama Allah ya Allah saya mau berangkat nih ntar titip ya kirimin 6 bulan kemari kirimin dokter kemari jangan-jangan Allah kirim rumah sakit ke situ masya Allah ya malekatnya Allah kelarin insya Allah insya Allah pemirsa jangan lupa nanti di segmen akhir kita akan sama-sama berdoa Bang Ali supaya kita benar-benar diberi kekuatan nama Allah dan bisa dapat yang namanya Alhamdulillah Insya Allah dan baik pemirsaan TV jangan kemana-mana publik akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsaan-pesan berikut ini pemirsaan-pesan berikut ini pemirsaan-pesan berikut ini 2000-2001 benar-benar berharap keajaiban malam itu ada karena saya sudah mengerti gimana sih caranya nyelesaikan masalah saya lalu saya berharap ada keajaiban malekat-malekat Allah turun ngelari nurusan saya dan ternyata saya gak salah-salah amat gitu makanya malam ini saya bawa saudara-saudara semua kepada pembahasan spektakuler sebenarnya yaitu pembahasan tentang malekat Allah yang barangkali selama ini gak pernah terpikirkan sama kita anak lagi sakit gak pernah sembuh-sembuh udah obat segala macam gak sembuh-sembuh tiba-tiba yang itu hajar sholat malam tiba-tiba ada yang datang ya Allah dia bawa pucuk bawa daun mini doang tiba-tiba sembuh yang bawa daun itu itu bukan orang daunnya pun belum tentu dari pohon bisa jadi itu semua dari surga semua misalnya saya bawain contohnya ya contoh surah misalkan azhariyat coba dengerin semuanya surah azhariyat surah dimana bahkan sekelas nabi Allah ibrahim saja itu tidak tahu loh kalau yang datang adalah malekat Allah perhatikan antara antara ini cerita tentang lahirnya adiknya Ismail alaihi salatu wassalam siapa jawab Ishak jadi beberapa tahun setelah Ishak setelah Ismail Nabi Ibrahim kedatangan tamu kedatangan tamu yang Nabi Allah Ibrahim enggak pernah kenal tamu ini siapa Nabi Ibrahim cuma menduga ini kayaknya bukan orang nih ini malekat nih gimana caranya Nabi Allah Ibrahim ngetes Nabi Ibrahim menyuruh Siti Sarah kalau Siti Hajar ibunya siapa coba ibunya Ismail tapi kalau ibunya Ishak siapa Siti Sarah disuruh Siti Sarah untuk masakin samin masakin daging sapi muda kira-kira begitu masakin kalau tuh orang makan berarti dia bukan orang itu eh kalau tuh orang makan berarti dia orang kalau ini tamu enggak makan berarti dia malekat bener begitu dihidangin lima orang apa enam orang nih datang yang datang disuguhin tapi dia bilang enggak kita enggak makan ini langsung ditembak sama Ibrahim alaihi salatu Allah eh maaf ya entipada bukan orang ya malaikat ya bener baru nih ngaku malaikat-malaikat Allah betul saya kami adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberitahukan bahwa engkau Ibrahim akan punya anak lagi ya ishak tu namanya begitu dikasih tahu Siti Sarah Siti Sarah bingung wah kok bisa saya bisa dapat alam pada saya udah tua eh dibilangin lagi ya malaikat-malaikat Allah emang begitu kalau Allah udah pengen maunya maunya yang terjadi subhanallah itu kayaknya ada angin nape di belakang memotong nggak enak Ustadz masih enak banget ceritanya itu angin-angin lain usus gitu bapaknya siapa ya jibri Masya Allah ini nanti itu emang kadang-kadang dari cerita-cerita yang Ustadz apa sampaikan itu bener-bener menggugah hati Ustadz yang belum lahan deh lemah gitu ya Insya Allah emang kalau misalnya kita diceritain lebih enak ya Bu ya Ibu nah nih Alhamdulillah saat ini sudah ada telepon yang masuk coba kita sapa dulu nih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari mana nih dari mana namanya siapa nama saya Bapak Haji Imam Jureni Bapak Haji Imam Jureni ya silahkan Pak Subhanallah salam sama teman-teman ya Pak aku mendengar Pak Haji Ustadz Yusuf Mansur kalau mengaji kita itu merintis saya tidak bisa mengaji Pak ya Pak saya mau tanya Pak ya saya bisa mendapatkan Laylatul Qadar itu doanya apa Pak salam saya di pahit pertunjukan siap-siap ya Pak Pak turnon terima kasih sudah menghubungi kami ya Masya Allah nih Ustadz nih ya ini kita akan doakan bareng-bareng di akhir nanti ya di akhir jadi standby aja tuh yang pada punya penyakit kanker jantungnya setros segala macem tuh ya sampai penyakit yang sifatnya otak bebel ya Allah otak bebel penyakit juga loh penyakit otak blow on makin susah banget nih ngaji terus tapi nggak ngerti-ngerti ada orang penyakitnya penyakit hati dia sombong dia kiri dia pelit dia iri dengki segala macem ujub ya ada orang penyakitnya penyakitnya penyakit serakah rakus nah mumpul semua Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa dengan kita dapat Laylatul Qadar mudah-mudahan Allah SWT angkat itu semua amin amin berikut juga penyakit kemiskinan penyakit kekurangan biar Allah kasih kesobaran biar Allah kasih riba Insyaallah ya iya ada lagi telepon kira-kira itu aja dulu mungkin saat ini baik ya dan baik buat pemirsa semuanya jangan kemana-mana tablik akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur Insyaallah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa sesuai dengan kita punya omongan bahwa di akhir segmen kita akan berdoa bareng sekali lagi saya bilang bahwa inilah yang saya senengin dari acara TV bahwa saya punya kesempatan berdoa bareng-bareng dengan jutaan pemirsa di seluruh tanah air masa iya sih doa kita enggak dikabul ya enggak Insyaallah mudah-mudahan dikabul doanya sih simple aja doanya sih simple aja dan doa ini bisa ditiru oleh ibu dan bapak semua dan kemudian dilayangkan sama Allah di waktu-waktu yang lain selama kesempatan Layatul Qadar itu masih ada baik pemirsa sudah berkumpul di depan TV semua mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad